Kali ini kita menemukan tempat indah di pulau yang tidak ditemukan di kota. Banyak sekali tempat wisata yang bisa ditemukan di kepulauan yang membuat hati sejuk dan ini tidak ditemukan di kota-kota besar. Karena di sini kelihatan secara alami, danau, pemandangan, dan lain sebagainya. Ini pemandangan sore hari ketika dilihat dari kapal. Kita bisa melihat kapal ketika kita menaiki feri dari Singapura ke Pulau Bintang. Banyak kapal-kapal besar yang bisa ditemukan yang sedang berhenti di tengah dan ada juga yang sedang berjalan. Hampir semua kapal-kapal reksasa. Dari kejauhan masih kelihatan gedung-gedung di Singapura. Ini adalah kapal yang akan berangkat ke Lagoy dari Tanah Merah. Ini kapal feri juga yang mengangkut penumpang. Kapalnya sangat besar, nyaman di atas, dan cocok digunakan untuk traveling. Ini juga sama kapal yang dilewati ketika kita berangkat dari Singapura ke Pulau Bintang. Kapal yang besar-besar, raksasa, dan sangat indah dari kejauhan. Ini juga sama kapalnya sangat bagus kelihatan. Tapi kalau dekat mungkin kelihatan secara jelas. Ini lihat dari kejauhan ketika melewati kapal tersebut. Inilah kapal yang dibuat dari kayu. Sangat indah desain. Dan kapal seperti ini susah ditemukan. Sangat bagus. Warnanya putih. Ini pemandangan diambil dari sisi laut. Ini sedang pembangunan di kota Tanjung Bintang juga, di pelabuhan. Keliatannya sangat bagus. Masih memasang ting-ting panjang. Dan ini juga sama. Ini adalah pemandangan. Melihat seorang nelayan. Memasang jaring. Atau kail. Di sore hari. Yang berharap besok bisa mendapatkan tekan. Ini pemandangan sore hari. Sambil bisa kita melihat sunset yang sangat indah dari tempat ini. Sama halnya dengan ini. Ini juga sunset. Bisa dilihat dari jembatan yang terpanjang tadi. Yang menghubungkan kota dompak dengan kota Tanjung Bintang. Kelihatan nelayan di tengah laut juga sama. Kemungkinan memasang tali pancing. Atau sedang menjaring ikan. Ini masih sama pemandangan di sisi tepi laut. Kota Tanjung Bintang di ambil dari kapal feri. Sangat indah pelabuhan. Sangat indah. Pantainya. Dan barusan kita lihat ikon kota Tanjung Bintang. Yaitu Museum Gonggong. Selanjutnya ini adalah Barelang. Dipatan Barelang. Yang ada di Batam. Dari sisi sini kelihatannya sangat indah. Ini penghubung 20 juga. Inilah pelabuhan. Punggur. Kota Batam. Di sini kedatangan. Dari. Tanjung Bintang. Dan kelihatan kapal besar atau kapal gonggong. Ini kapal yang bisa mengangkut. Kendaraan dan ala-ala berat. Untuk membedahkan dari satu pulau ke pulau lain. Ini kapal ini kapasitasnya lumayan besar. Dan sangat nyaman. Kalau kita trapping ke bawah mobil. Dari Batam ke Lenggara. Dan diubat. Dan diubat. Dan diubat. Dan diubat. Mobil di bawah. Dan penumpang di atas. Sangat indah kelihatan. Dari atas. Menambah keindahan laut. Ini adalah jempatan. Penghubung antara. Kota Bintang dan. Pulau Rompak. Jempatan ini adalah jempatan terpanjang. Dan sangat indah. Kalau di atas. Dari dompat. Ini salah satu tempat. Bisa campurkan. Sebenarnya. Pantai Sunset. Yang ada di Tanjung Ruban. Lihatannya sangat indah. Ini kita ambil pada siang hari. Kalau di laut. Ketika kapal lewati. Laut tersebut. Mereka kelihatan menjadi lebih baik. Lebih bagus. Airnya begitu jernih. Seperti kelihatan di bawah ini. Kelihatan batu. Persih. Dan sangat bersih. Ini adalah pintu. Masuk ke jempatan. Pemodong Park. Nanti kita ketemukan. Seperti gapura. Di sini juga ada tempat parkir. Sudah disediakan. Sehingga banyak orang di sini berolahraga. Di pagi dan. Sore hari. Sambil menikmati indahnya. Sunset. Selanjutnya adalah. Ini adalah kampung nelayan. Di Tanjung Ruban. Masih sangat. Kelihatan bersih. Dan sangat bagus. Pemandangannya. Jalan-jalan ke pulau. Akan membuat hati. Sejuk. Dengan meninggalkan kepenatan di kota. Terima kasih dan. Selamat siap.